Antara Bigatron Bravo dengan GANFIX ELOF JUNIOR Yap, ini dia. Mereka langsung berkumpul aja ke LAN-nya masing-masing Tapi dengan tadi yang kita ngelanjutin dengan seorang Wanwan ya Mungkin Wanwan bisa terfokus untuk melakukan lootingan Kenapa? Karena mereka setidaknya ada 4 hero yang masih sangat bisa mengganggu pergerakan dari Dari Bigatron Alpha Oke, kali ini mereka masih berkumpul ya di bagian Mei Dua hero melawan dua hero Sky dan juga Wainah langsung berhadapan dengan Trixie dan juga Zoibit Dan kalau kita lihat kali ini ya Pergerakan dari Trixie disini ada di sisi tengah Dia harus punya agak sedikit PR untuk bergerak ke arah bawah dan Menurut aku disini mereka benar-benar kayak commit gak mau sampai kehilangan jungle-nya sama sekali sih Bahkan Wanwan-nya pun bakal rotasi ke arah tengah dan Xbox-nya diambil sisi atas Oke, ini menarik sih Mereka rotasi sih, mereka tuker lane kali ini Zoibit di sisi bawah, Wanwan di sisi tengah Dan bakal ngeharas pergerakan dari Granger sendiri Iya bes, ideanya ini memberikan waktu untuk Wanwan mengumpulkan goal lebih banyak lagi Kenapa? Karena ya segera kita lihat disini udah ada Groot dan juga Zoibit yang sangat mengganggu sekali loh Jadi itu bisa memberikan waktu untuk Wanwan Dia bisa melakukan pergerakan bersama yang selalu ditemenin oleh seorang Akai juga Betul banget Nah ini nih, Aurora dengan full Frost pasifnya Ini, dia hadir aja ya Gue udah mundur ya kalo gue ya Kalo gue emang di publik ngeliat Aurora kayak gitu, gue mundur Nah kalo misalnya dia tiba-tiba dari samping kayak gini Gak ketahuan itu kan, terus ada sky-nya maju Bisa langsung di Frost, langsung di finishing nih Bisa sama temen-temen dari Genfix Arrow of Junior Iya, ini stack merah dari seorang Aurora yang sangat-sangat berbahaya sekali dengan Bill Frost-nya Tapi kita lihat tadi lele-nya hampir aja Berhasil-nya pakai satu keuntungnya Bisa bisa menggambarkan diri ke arah belakang Sedikit lagi SP yang tersisa di tubuh Joe Untungnya Groot juga kali ini Manet terculik Tempat berada di depan seorang Wat Gak bisa kemana-mana lagi deh Betul banget Dan disitu Arrow yang sangat cantik dibuka sama EI Lalu juga finishing yang sangat bagus dari Raceboy dengan Shadow Kill-nya juga disana Jadi kombo-nya menurut aku masuk banget dengan adanya Arrow dari Selena Tambahkan dengan Hayabusa Shadow Kill-nya Cuman Mereka bisa bertahan melakukan seperti ini terus-terusan atau enggak Kalau misal bisa terus-terusan Ini Genfix Arrow of Junior bakal kesulitan Walaupun mereka punya Wat-nya disini punya anti-sisi dengan skill keduanya Tetap aja Kalau dia terus-terusan dikenain stun juga Gak bisa, guldannya aja lumayan gitu Guldannya juga lumayan Untungnya tadi padahal Wat juga udah terkena dengan anti-sisi-nya Dia bisa mengamahkan diri Tapi korban selanjutnya Malah Aurora Tapi kita lihat disini Abis Oracle-nya hampir aja mengenai seorang Oke Disini malah dia ter-stand dan pada akhirnya Harus terculik satu hero lagi Dari Genfix Arrow of Ya ini Kalau bisa terus-terusan kayak gini Bakal kerugian juga buat Genfix Arrow of Dan keuntungan besar-besaran buat Gigaton Bravo Bahkan Mereka berhasil mencuri buff dari tim Genfix Arrow of Junior nih Yap dan perbedaan dari segi Network udah mencapai dari setiap ke 1.200 goal lah ya 1.200 goal udah menjadi cukup perbedaan yang bisa dibilang ya mulai menjauhkan dirinya ya dari King Genfix Arrow of Kita lihat ya langsung objek dikara tar-tar terlajar Razer Boy why not dan juga seorang A Kali ini langsung melemparkan aja abisawa rollnya ke arah depan Tapi di tempat lainnya 4 hero langsung terfokus untuk mengamankan Little Wanderer Karena dengan regen HP yang diberikannya sangat-sangat baik sekali Kita lihat 1-1 kali ini Masih cukup berani dia seorang diri mengamankan Dan juga clear lane terhadap minan-minan yang ada di depan Tapi justru malah bahaya buat triksi di sisi atas kali ini Kalo arrow nya bisa sampe kena Karena udah 4 hero jelas jalan ke atas Ini enak banget Mereka gak feel objektifnya jadi kencang banget Dari tim di Gatron Bravo Lihat aja tadi cuma berapa netik sekitar 3-4 titik Mereka dapetin turret dengan sangat cepat Karena memang kemampuan dari Hayabusa dan juga Granger ini Dua hero ini Apa ya Untuk permainan objektifnya jalan banget lah Dan kalo kita lihat secara item pun Dua raptor masyid bahkan diselesaikan dari Granger dan juga Hayabusa Iya, Granger dan Hayabusa udah mengamankan raptor masyid ini akan sangat pedih sekali Untuk di awal-awal Sementara Sky dan juga A berkumpul kali ini di bagian Midland Aurora juga mencoba untuk langsung gabung di dalam pertempuran ini Akankah call destruction nya langsung dilemparkan ke bagian depan Ini akan langsung beku satu kampung, satu kecamatan Yang udah ada 3 hero tadi yang berkumpul cukup dengan area dari ultimate nya Iya Tapi raptor masyid baru diselesaikan sama Wat kali ini Memang dia sudah Kalo kita lihat secara farming yang agak sedikit kurang dibandingkan dengan seorang Razerboy dan juga White Nuts Di sisi dia di Gaten Bravo Taman Apa ya Kehadiran A disini dengan arrow nya aja udah ngebuat temen-temen dari Gameplay Star Wolf Junior Kayak ragu-ragu buat maju Oh tapi kita lihat disitu Yummy Sebenernya kok bagus banget opening dari seorang Aurora Cuman gak ada follow up sama sekali dari tim Bantrix Star Wolf Junior Iya benar sekali Dan disini kita lihat Aurora masih mencoba untuk spam dari skill nya aja ya Agar langsung stack nya merah Dan nanti disaat keadaan tak terduga Dengan Bitter Frost nya dia bisa langsung membutuhkan ke orang lain Tapi kita lihat Akai nya dengan Arikendance mencoba untuk kabur langsung Dan masih bisa untuk menyelamatkan diri Sementara White Nuts dan juga Yami kali ini bergabung Dan bersatu untuk langsung mengamankan Sementara dari Arbon Oke Zoibit kali ini langsung dengan zaman Force nya Mencoba untuk mengamankan area pertahanan nya kali ini Dengan Kronodet dan juga si Provinsina Langsung berhasil mendapatkan beberapa minion Tapi belum bisa mendapatkan beberapa hero yang tepat berada di depannya Ya tapi bagus banget tadi dari seorang Yami Langsung nge-Way of Dragon Pergerakan dari seorang Harith sendiri gitu loh Ketika Harithnya langsung buka zaman Force nya langsung Way of Dragon Dan itu Apa ya Cuman ditemani sama seorang Akai Akai nya pun sekarat gitu kan Karena langsung Death Sonata hilang gitu kan Dari Line of Dawn Itu Ngebuat pergerakan dari Gen Vex Star Wolf Gak bisa berbuat banyak gitu loh Bahkan disini game kali ini Itu bener-bener didominasi sama Gator Bravo Mereka dapetin 3 kill 3000 net worth Dua objektif surat juga Dan disini kalo kita lihat Dari temen-temen Gen Vex Star Wolf Junior pun Secara level dibawah dibandingkan dengan temen-temen dari Begetron Bravo Karena respon itu udah level full Tapi kita lihat di sisi bawah kali ini Yami Yami tersebut sedikit lagi SP nya Dan pada akhirnya disini Harith berhasil untuk mendapatkan 1 hero tersebut Oke Sebagian minute nya menjadi 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 apa ya Menjadi sebuah Hal yang harus dibayar untuk Gen Vex Star Wolf ya Betul Mereka harus kehilangan 1 Outer turret lagi Ya pertukarannya gak begitu enak gitu Satu kill itu gak dengan satu turret Itu jauh lebih worth it dapetin satu turret sih Karena Mungkin disini ngebayang time yang bagus banget juga Dari seorang cowok memanfaatkan keadaran Dari sisa temen-temen dari Begetron Bravo Dan dapetin ke arah tengahnya Cuman Kalo memang Gen Vex Star Wolf Mau merubah permainannya Kalo menurut aku pribadi disini Farming ke arah late game nya untuk 1-1 nya Tapi itu PR yang sangat berat Karena Team Begetron Bravo Pasti bakal bermain lebih agresnya Diberinkan dengan temen-temen dari Gen Vex Star Wolf Iya Dan kali ini Zoibitnya mencoba untuk langsung Spam-spam akunnya Ke arah depan Berhasilkan dia mendapatkan seorang Ranger Iya Malah AK yang berhasil mendapatkan Tapi kita lihat Sekali kali ini malah terkurung Di tengah-tengah Player dari Gen Vex Star Wolf Dua orang langsung berhasil ditumbangkan Nah openingnya bagus Peningnya bagus Tapi lihat Ada dua yang langsung lakukan street food Di sisi atas dan di sisi tengah Ini Apa ya Geenaknya dengan line up Hero-heronya dimiliki sama Begetron Bravo gitu loh Mereka Oke kalah fight nih Mati dua Dua kesehatan Bahkan yang kesehatan adalah core nya Di satu Ranger Cuman Ini Chow Ditambahkan dengan Hayabusa Yang punya tempatnya sendiri Gue gak peduli Lu orang tiga Apa Wasting timenya aja gitu kan Buang timenya Gue dapetin turat gitu loh Dan mereka berhasil dapetin satu Dan yang di arah tengah Tinggal hembusan nafas pun hilang gitu loh Hembusan nafas pun hilang Hembusan nafas langsung hilang Tapi pada akhirnya juga tadi Harim Berhasil mendapatkan satu Outer Target dari Degetron Bravo Dan kali ini sepertinya momentum agak sedikit berbalik ya Disini mereka udah punya sedikit keleluasan untuk langsung melakukan pergerakan ke arah depan Tapi kali ini kita lihat Hayabusa yang tadi melakukan sebuah inisiasi Beberapa minion juga udah mulai masuk Terima kasih Oke ultimat tadi dari seorang belerik udah langsung di pop up Zaman Force kali ini juga berhasil diamankan Oke Wan Wan nya juga berhasil mendapatkan satu hero Ya Baik sekali disini Wan Wan udah mengumpulkan dua poin kill Dan dia juga belum ter-take down dari tadi Yang pada akhirnya ini goal nya masih aman sih Ya goal nya aman Tapi tadi kalau mau bunuh satu Seorang support yang datang empat Wasting Time Wasting Surge Sedangkan teman-teman dari Begetron Oh yaudah lu tadi udah buang skill kan Yaudah gua ngambil turtle gitu loh Jadi ketika kita mau dapetin support aja harus ada empat gitu loh Dan kita cuma dapetin satu support gitu loh ya Dan itu baru ngasihatan satu kali dari tadi Selenanya baru kemakan sekali Berhasil ngasihatan karena Selenanya Oke bisa dibilang pundi-pundi gold sedikit untuk seorang Wan Wan Ya tapi dia harus ngejar PR-nya lumayan banyak Karena kalau kita lihat disini ada 1000 perbedaan dari Hampir 1000 dari Wan Wan dan juga Granger Sekitar 600an Bahkan kalau kita lihat dia udah ada BOD Ya Mau gerak karena Endless Battle dari Sonic Granger Tapi kita lihat sudah sana Dead Sonata berhasil dibuka Iya dan Arikandansia juga berhasil mendapatkan satu hero Dan Wan Wan nya kali ini Dengan Corrupt of Tag nya berhasil mendapatkan dua hero double kill Akankah looking for triple kill berhasilkah Enggak ternyata Dan jirpa lainnya malah Ayabusa yang berhasil mendapatkan Dan Aurora juga udah mulai ter-tag down Kali ini Jo malah sendirian berada di dua hero Yami dan juga Resbow Mencoba untuk mundur langsung ke arah belakang Watt Kali ini masih selamat juga Semakin banyak lagi point kill yang dikumpulkan oleh Watt Wow Dua untuk dua Dua untuk dua Dan yang menariknya adalah Crossbow of Tag nya Disini yang jadi Apa ya Bulan-bulanan balas buat team Biggerun Bravo Mereka kesulitan dan kesusahan Gara-gara Crossbow of Tag nya Kebukaan dari seorang Wan Wan Dan itu Dia terbang ke angkasa Siapa yang bisa nge-stoppin gitu kan Gak ada yang bisa nge-stoppin Gak ada yang bisa nge-stoppin Cuma Cuma dapetin dua kali ini Dari team Biggerun Bravo Lima enam keadaannya Dengan network sekarang Ada empat ribu Berarti mulai sedikit terkejar disini Dari Keberadaan Dari Biggerun Bravo ya Cuma Selenanya 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 Sedikit ketakutannya Mereka dapetin core Dari panda disitu Malah bengong langsung ya Ketabrak lele Masih santu ya Tapi kalau kita lihat Lord sudah datang Mereka bisa nih dari Genvixer Lom main empat orang Atau lima orang Langsung garah Lord Tapi ada satu yang split pusher Tadi ganggu banget Tau Mohon maaf Itu gimana ya Ini tunggu-tungguan lagi Tunggu-tungguan Pantasan kagak jadi-jadian Nah ini kita lihat aja Jeet Kundo tadi mencoba Jeet Kundo Sunpo ini bisa akan sangat cepat sekali Melakukan pergerakannya Pada akhirnya ada WF Dragon Bisa aja menampankan seorang Hesbok Enggak lah Sin Sanity langsung di pop-up aja Eh triksi-triksi sedikit lagi SP-nya Malah hampir Ini kalau gak ada Best turret tadi kelar juga Gak ada Aurora Tapi Shadow Kill di tempat lainnya Gagal dan malah berhasil di Take down aja Seorang Hayabusa Dan kali ini mereka langsung objektif aja Ke arah bokapnya Hylos Yang udah ada Lord di sini Kita lihat aja Langsung memberikan damage ke arah depan Tapi Belerick menjadi orang terdepan kali ini Untuk mencoba Lakukan inisiasi Tersisa setengah HP aja Yang dibikin oleh seorang AK Yang dipakai oleh seorang Joe Yap Maju ke arah depan kali ini Seorang Sky Berhasil gak mereka? Gak Langsung kereset aja Lordnya Dan mereka kali ini Oke Masih berhasil untuk mengkabur ke arah belakang Seorang Wanwan Tersisa sedikit lagi HPnya hanya ada 2 bar HP lagi Tapi tempat lainnya Yami juga sedikit aja HP yang tersisa Akibat berhadapan langsung Dengan seorang Xbox Ya cuman tadi Kunci pertama yang mereka gak jadi Untuk mendapatkan Lordnya adalah Hayabusa yang dilock bagus dengan Akai Ya Setelah itu mereka Oke kita ke arah Lord gitu loh Cuman dari Skynya ini opening Buat tauntingnya bagus banget gitu loh Ketika dia buka ultinya Itu empat orang Langsung kayak Oke bubar guys Gak jadi Lord guys Gak jadi Lord Karena memang dia udah langsung kenal Dead Sonata Yang dikeluarkan sama seorang Granger gitu loh Dan itu Bener-bener perih banget Karena kalo kita lihat disini ada 3 orang ya Udah punya BOD Punya Endless Battle Mohon maaf sakit banget Dan disini udah langsung ke arah Ke arah Bersecret Fury Dari seorang Granger Jadi kritikannya bakal sakit banget Sedangkan kalo kita lihat dari Hayabusa Kayaknya bakal langsung ke arah Terus God Meteor Jadi bakal susah banget Untuk nge-shadow dengan secara cepat Karena di bawah 40% Bakal ada shield tambahan untuk seorang Kayak Buka sendiri Iya Sonata tadi langsung dikeluarkan ke arah Seorang Wanwan Untungnya masih bisa digocek Sementara dari Wanwan sedih udah ada DHS Sudah ada rapture macet juga Ini speednya juga cukup kencang juga nih Udah bisa sih Dan juga dia udah punya Queen Swing Queen Swing juga Ini bisa langsung menambah lagi dari segi HPnya Bisa melakukan sebuah tindak pertahanan lagi terhadap dirinya Tapi kita lihat di tengah Udah ada empat hero yang langsung berkumpul aja Dari bagian Genvick Arrow Up Juga mereka belum mau untuk langsung maju ke arah depan Masih santai aja di dalam area pertahanan Yang mereka susun dari tadi Oke tapi kayaknya Hari ini mau bikin ke arah Winter Trunk Keon Dia gak pengen di shutdown Kalau temen-temen dari Biggeron Bravo Gak pengen nerima Shadow Kill Atau enggak Dead Sonata Dari Soren Granger Liat dia udah menyelesaikan ke arah Winter Trunk Keon Kali ini bakal jauh lebih pede Dan dari Wanwannya sendiri Dan ada di Demon Hunter Sword Disini temen-temen dari Biggeron Bravo Yang sudah lumayan tanky seperti Sky Yami Ini bisa menghentikan dengan sangat cepat Yami juga bikin ke arah Winter Meteor by the way Wow Ini mereka mau audus sustain-sustainan sih Dan dengan adanya Belerick ya Lebih anus Biggeron Bravo harusnya bisa jauh lebih sustain Iya Dan pada akhirnya disini kita lihat Lord Langsung berhasil di amankan oleh seorang Hayabusa Beberapa hero dari Genvick Arrow Tadi langsung maju bersama Ana aja di tuj belakang juga export Dengan Fire Missile-nya menjauh teman-teman Kemudian memberikan damage ke arah depan Groot Kali ini juga memberikan support yang sangat baik Sekali Shadow Kill langsung dibuka aja Sementara hari ini Berhasil mendapatkan satu hero bertumpul Empat hero di bagian shit Jump down untuk Wanwan Pada akhirnya Wanwan Gak berhasil double kill ternyata oleh seorang Chow Ya dan Chow-nya kali ini kita lihat di sebelah sepat Zoibit berhasil di shotbound disana Dekat dari Shuriken Dekat dari Shuriken Dekat dari Zelina Di sebelah tengah Tapi kira-kira sini Lord-nya bakal masuk Ngapuk ceritanya Gak langsung hilang Terkena hero juga disana Gak langsung Hilang sepertiga itu ya Langsung nabrakin palanya aja ke bagian best target Untungnya gak puyum Makanya disini kita lihat Yami dan juga Weiner Serta dua hero lainnya langsung berkumpul Tapi malah seorang ground yang berhasil ditagran oleh seorang Ayabusa yang pada akhirnya disini Echbok gak bisa lagi menyelamatkan dirinya walaupun masih ada Immortal ya Iya Seperti yang aku bilang disitu Untuk seorang Wanwan emang agak sedikit lebih susah Di early stage ya Karena memang harus dibawa ke dalam late gamenya Untuk seorang Wanwan sendiri Sedangkan kalau kita lihat Granger terus Hayabusa Hayabusanya enak banget tinggal nge-follow up opening yang bagus dari seorang Granger Entah itu Rhapsody Entah itu Dead Sonata Di follow up dengan Shadow Kill Udah hilang lah itu Iya ini tadi yang sebelum gue bilang juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya